Tahu, tahu, tempe, tempe, sayur, sayur, silahkan dibeli. Abang suka sayur, saya mau beli, mau beli bawangnya. Maaf hari ini saya tidak jualan, aku udah taubat ketemu ibu ini. Aku nggak mau jualan. Bang, saya mau beli ini yang bang, apaan ya? Yang apaan? Yang merah-merah, bawang merah. Ada nggak bau merah? Nggak ada bau merah. Bau 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 ada. Bau putih? Nggak ada bau putih, tinggal bau 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 kalau mau nih. Daun bawang? Daun bawang nih, daun bawang. Ini berapaan nih bang? Yang mana? Ini semuanya jadinya. Gini? 202. Dua orang mah gadir banget dah. Ya, terserah mau ambil-ambil nggak, nggak usah. Budget gue cuma. Budgetnya berapa? 15 ribu. Budget 15 ribu. Nih, suami lo kasih makan daun nih. Daun pisang aja. Tuh, 15 ribu. Nggak buat alas dong. 15 ribu tuh, kalau 15 ribu budget lo. Ini bisa di shop, nggak? Bisa? Serius, lah. Bisa. Udah pokoknya, kalau mau belanja ambil sesuai harga saya. Kalau nggak mau, nggak usah. Aku nggak mau, ah. Yang paling murah dah, yang paling murah. Paling murah? Kangkung? Kangkung? Iya. Berapa ya? Kangkung 7 ribu. Itu murah nih gue. Tapi nih, nah, segitu 7 ribu. Soalnya disini jualnya per daun, tidak jual per ikat. Kening gue nanem sendiri. Ya udah, kalau mau ambil, kalau nggak, nggak usah. Aku udah trauma jualan samamu. Nggak usah. Pergi nggak? Nggak usah. Pergi nggak? Nggak. Nggak mau gue. Nah, orang gue mau nge-play video nih. Mau nge-play video apaan? Iya, biar lu anteng di sini dah. Emang ada video apaan? Pernirsa nih, lihat nih. Tuih, ayo kita jalan-jalan. Berdosa nggak sih? Ngetawain itu tadi. Itu azab. Orang jualan, di mahal-mahalin tuh. Orang jualan, di mahal-mahalin tuh. Lu pasti beli sayur pake losbah kan? Nggak, nggak, nggak. Nanti lu kayak gitu bang. Nggak, nggak. Kasian sih tadi ibu itu. Dia tuh tadi nggak, dia nggak siap. Tiba-tiba digas aja sama temennya. Wah gitu. Jadi dia jatuh. Lu mau pundung itu? Selamat siang. Selamat siang. Saya reporter. Reporter apaan? Saya mau ngeliput ini kenaikan harga sayur dan bahan-bahan. Nggak, harga saya normal. Nggak ada yang naik. Bang, nih mbak. Apa hal ya? Nih, lu liput. Lu liput, liput ikutnya nih mbak. Nggak, lu, 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 lu mau disuruh kemana sih? Nih, disini. Neketin nih dulu. Tengah, lu deketin nih biar kamera ngeliat muka abang ah. Aku mau minta izin nih. Boleh ya aku wawancara. Boleh, boleh. Saat ini sudah ada pembeli dan penjual. Nih aku mau nanya-nanya nih. Nggak mau terlalu deket. Jadi gimana? Gimana menurut mbak. Masuk TV, masuk TV. Iya, gimana? Ini masuk TV. Mbak, adek. Gimana menurut adek. Tentang menaikan harga sayur saat ini? Menurut gue meresakan nih yang meresakan. Apa nih yang mau buat? Meresakan nih buat ibu-ibu, bapak-bapak. Jangan beli di sayur dia nih. Dih, apaan? Tapi harga aku masih normal. Nggak ada yang mahal. Berapa ini? Nggak sama uang. Coba tanya. 5 ribu. Siapa yang bilang? Maka make sale bau. Ini bau 15 ribu. Ini 15 ribu. Berarti pemirsa. Harganya normal. Harga sayuran di kawasan tendian ini masih normal. Masih normal. Kamu yang beli. Kamu yang beli. Coba coba coba. Mas, ini berapa mas? 75. Berbeda ya memang. 75. Ini tergantung siapa yang beli. Saya dari awal sudah mau kabur dari mbaknya. Saya trauma mbaknya belanja di tempat saya. Dia nih satu-satunya warga belanja pakai surat miskin nih. Dia pernah ngurus belanja pakai surat miskin. Jadi kesenjangan sosial. Jadi mas tuh udah lama ya? Saya udah lama. Silahkan di. Silahkan ke depan. Mendekat ke kamera. Mendekat ke kamera. Saya udah lama. Jadi sudah lama. Nggak usah. Nah gini. Nah jadi mas tuh sudah lama berjualan sayur di daerah. Saya sudah lama di komplek ini. Saya udah lumayan. Lama? Empat lah. Empat apa nih? Empat jam yang lalu saya jok. Degantung callingan ya? Iya saya empat jam yang lalu. Jadi gimana? Apakah kenaikan harga sayur itu mengganggu bisnisnya? Mengganggu sebenarnya. Tapi terutama mbak ini yang paling mengganggu. Pemirsa lebih baik saya cari narasumber yang lain. Saya pamit. Mbak jangan pamit dulu mbak. Maksudnya TV. Ini nih TV-nya ini ketinggalan. TV-nya ketinggalan. Maksudnya TV-nya ketinggalan. Ya kamu pamit dulu jangan kasih pulang. Jangan kasih pulang. Tapi mbak beneran beli kali ini mbak. Iya bener. Tapi ini gue lah diskon lah. Iya aku diskon dikit lah. Tapi selain mbak aku punya. Mbak tadi punya video kan. Aku punya video juga. Dan aku ada video untuk mbak Nek. Lo punya mobil kayak begini nih. Loh, loh. Mobilnya kok jalan sendiri? Wah kok berhenti sih? Orang lagi gue pindahin juga. Gue dorong lagi dah. Eh eh malah jalan lagi sih mobilnya. Ih aneh banget sih ini mobil. Ini juga tasnya siapa sih? Gue coba dorong lagi dah. Ini bisa kita peragai. Itu kenapa bisa didorong dah. Kayaknya mogok kita peragai. Kita peragai. Awas awas awas. Awas dulu. Kan gue ceritanya abang-abang. Eh ini aneh. Iya mbak-mbak sosialita. Eh gerobak jalan sendiri. Gue kayaknya harus dorong deh. Kok berhenti? Kan lagi didorong ya? Ini gimana sih? Ternyata. Iya. Kok bisa ya? Dia gak tau ya? Iya sih. Kok bisa ya? Dia gak tau? Gak mungkin gak sih. Apalagi itu kecil. Permisi aku jualan parfum. Ih adek cantik banget deh. Kayak tadi dia reporter deh. Tiba-tiba di jualan parfum. Enggak kan aku udah ganti baju. Oh udah ganti baju. Ini parfum. Sabun kambing. Enggak dong. Sumpah ya ini namanya sabun kambing. Coba deh dicium baunya enak banget. Coba enak. Enak kan baunya kan? Dau kambing. Gak ngasih sabun kambing. Ini mau beli apa enggak? Kagak. Gue kalau misalkan hari ini. Terus gue cicil. Setiap hari tapi seribu. Ah males banget beli parfum tuh investment tau gak sih? Investment apaan? Investasi. Iya jadi kamu kalau setiap hari tuh wangi gitu. Kamu kesini mau ngapain beli sayur? Iya. Coba sayurnya berapa harganya? 75 ribu. Ah mendingan ini 150 ribu tapi dipakainya bisa lama. Tapi kan ini kagak bisa gue telem. Ya ini kan sekali makan. Ini kan sekali makan. Tapi ya kalau mau pilih ya pilih aja. Mbak kalau mau beli parfum silahkan. Kalau gak mau beli yaudahlah. Yaudah nih. Mau gak? Kagak. Wah males banget. Masnya mau gak? Aku? Maha. Ya Allah. Disuruh beli kayak begitu. Nih jualan laku dulu nih. Udah dua hari nih gak laku daganganku. Yaudah lah kalau gak mau beli. Ini aku ada, aku ada, aku ada video. Ibu-ibu jago banget naik motor. Si Ijang ngajak Ghibah nih. Let's go. Eh eh. Wujud. Siapa yang nalau jentera disini? Itu orang sadar gak sih kalau jemurannya kebawa ya? Ya dia itu mau ngantar laundry. Itu laundry pesanan orang. Dibawa. Tadi sekalian. Sama jemuran-jemurannya. Udah males dia. Itu tutorial angkat jemuran. Tapi males berdiri. Angkat jemuran pakai motor kayak gitu. Wujud dibawa aja. Itu adalah video tingkah dari emak-emak yang kalau naik motor suka ngebahayain orang. Iya kacau nih emang. Pokoknya masih banyak lagi video-video lucu lainnya. Jangan kemana-mana tetap di bercanda. Berita kocak untuk anda. Jangan kemana-mana tetap di bercanda.